Petugas dari Departemen Kepolisian New York menangkap puluhan mahasiswa pro-Palestina dari sebuah perkemahan di The New School di Greenwich Village. Sementara itu mahasiswa pro-Palestina menderikan tenda-tenda di kampus-kampus di Kanada serupa dengan kegiatan perkemahan dan demonstrasi solidaritas untuk Palestina di seluruh Amerika Serikat. Sebuah rekaman udara menunjukkan pengunjuk rasa ditangkap lalu dipaksa masuk ke dalam bus. Puluhan petugas yang memakai helm berkumpul di luar sekolah di Lower Fifth Avenue. Kepolisian New York membongkar perkemahan mahasiswa pro-Palestina di The New School pada Jumat pagi waktu setempat. Selain membongkar tenda-tenda, polisi juga menutup dua gedung. Polisi memerintahkan pengunjuk rasa pro-Palestina untuk keluar dari tenda perkemahan di Universitas New York dengan segera. Sejak aksi dimulai pada 17 April 2024, sebanyak 2.300 mahasiswa sudah ditangkap. Mahasiswa pro-Palestina di Universitas McGill di Montreal, Kanada, terlibat bentrok dengan masa pendukung Israel. Tidak hanya di Montreal, aksi pro-Palestina juga digelar mahasiswa di Universitas Toronto. Banyak mahasiswa menuntut universitas mereka memutuskan hubungan keuangan dengan Israel. Gerakan mahasiswa pro-Palestina dimulai pada 17 April di Universitas Columbia, di mana mahasiswa membangun tenda di lingkungan kampus untuk menyerukan di akhirnya genosida Israel di Gaza. Akibat aksi ini, polisi menangkap lebih dari 2.300 mahasiswa di 44 kampus di Amerika. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.